Dengan menyebut nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang Orang-orang yang beriman kepada Al-Quran Yang diturunkan kepadamu Muhammad Dan kitab-kitab yang telah diturunkan sebelum engkau Dan mereka yakin akan adanya akhirat Merekalah yang mendapat petunjuk dari Tuhannya Dan mereka itulah orang-orang yang beruntung Sekarang kita masuk jenis salawat Allah yang kedua Yang bersifat khusus Yang kedua adalah salawat Allah yang khusus untuk para nabi dan rasulnya Itu yang saya katakan tadi Ini yang sedang kita bahas ini adalah Sebuah ilmu yang memang untuk kelas khusus Dan saya doakan mudah-mudahan Kita semua yang terpilih mendapatkan Rahmat, keberkahan yang khusus dari Allah SWT Amin Supaya hidup kita diberkahi Nanti kaitannya nih Kalau kita seorang penuntut ilmu Nanti ilmu kita itu betul-betul ilmu yang menghubungkan kita dengan Allah Dan ujungnya sukses Dan ujungnya bahagia Ujungnya mulia dan terhormat Tidak dipusingkan oleh dunia Orang kalau tidak punya ilmu meeting sana Meeting sini Rapat sana Rapat sini Jumpa litan Waktunya habis Tanpa bimbingan dari Allah SWT Saya jadi ingat teman-teman ini Pasukan Bodrek Jadi kalau rapat di hotel ini Di lobby-loby hotel Masya Allah Sampai tengah malam Obrolan pertamanya Ratusan miliar Sampai triliunan Ini kalau masih jam Delapan sampai jam sembilan Nanti jam sembilan sampai sepuluh Udah bicara puluhan miliar Turun lagi bisnisnya Nanti dari jam sepuluh sampai jam sebelas Mulai tinggal ratusan juta Nanti jam dua belas ke atas Buat bayar kopi di hotel Tidak ada duitnya Akhirnya minta ditraktir Apa yang dijalaninya Menjadi gak jelas semua Kenapa? Karena gak dikasih jalan ilmu Oleh Allah SWT Hidupnya banyak Maunya Ya apalagi di suasana COVID-19 gini Percayalah Rezeki yang kita cari itu Sudah lama menjadi miliknya Allah SWT Apa yang sedang kita kejar Sudah ada Sudah sejak lama ada Di dalam genggamannya Allah SWT Maka yang paling penting adalah Perindahlah Dalam cara mencari rezeki itu Dan cara yang pertama adalah ilmu Dan inilah ilmu penting Yang membuat kita Senantiasa mendapatkan Kemudahan-kemudahan Dari Allah SWT Lanjut ya Ini saya beri komen Supaya Supaya Faham bahwa Yang sedang kita pelajar ini Termasuk induk-induknya ilmu Induk-induknya permintaan Jangan seperti Kuda nanti kerja keras Dipecut Seperti kerbau Yang membajak sawah Harus dipukul Hidup tidak merdeka Hidup tidak merdeka Setia kepada dunia Tapi tidak setia kepada Allah dan akhiratnya Padahal dunia tidak pernah setia Kepada dia Disiplin untuk urusan dunia Tapi tidak disiplin dalam urusan ibadah Hidupnya kacau Nah Begitu juga Tata cara Memintanya kepada Allah Kacau Kacau Tata cara Berdoanya kepada Allah Akhirnya doanya Tidak pernah sampai Karena memang Tidak mengerti ilmunya Ikuti saya Sekarang Jenis salawat Yang kedua Adalah salawat Allah yang khususnya Untuk para nabi Dan rasulnya Terutama Untuk nabi terbaik Khatamul Anbiya Muhammad Sallallahu alaihi Wasallam Sedikit saya ingin masuk Tapi saya tidak mau terlalu dalam Kepada pelik-pelik Karena ada bahasan khusus Dalam kitab Jalaul Afham Yang dibuat oleh Ibnu Qaim al-Jawziyah Tentang salawat saja Saya sampaikan Dari sekian banyak yang saya baca Ringkasan-ringkasannya saja Ulama berbeda Penafsiran Tentang makna Salawat Allah ini Menjadi beberapa pendapat Yang tidak akan Saya bacakan semuanya Ada yang mengatakan Salawat Allah itu Artinya rahmatnya Nah ini pendapat Yang masyur Dari kalangan ulama Bahwa kalau Allah bersalawat Kepada nabi Inna allaha wa malaikatahu Yusalluna ala nabi Sesungguhnya Allah Dan para malaikatnya Semuanya bersalawat Kepada nabi Katanya Karena dari atas ke bawah Ini artinya rahmat Ya ini rahmat dari Allah Dan ini pendapat Mayoritas Para ulama Berdasarkan Sebetulnya hadis Yang sangat lemah Misalnya Diriwayatkan oleh Ismail Ini yang dianggap oleh Ibnu Qaim lemah Menceritakan kepada kami Nasr bin Ali Menceritakan kepada kami Muhammad bin Sawak Dari Juwa Yibir Dari Luhak Mengatakan Salatullahi rahmatuhu Wasalatul malaikati ad-du'a Artinya salawatnya Allah Berarti rahmatnya Dan salawat malaikat itu Berarti doa Ibnu Qaim Mengatakan bahwa Disitu ada perawi Yang sangat lemah Ya sangat daif Karena keberadaan Juwa Yibir Bin Sa'ad Al-Azri ini Sangat lemah Perawinya Tetapi Mubarid berkata Asal makna salawat Adalah kasih sayang Jika berasal dari Allah Berarti rahmatnya Jadi asal kata salawat Sebetulnya artinya adalah Kasih sayang katanya Nah jika berasal dari Allah Berarti maknanya Ada rahmat Allah Dan jika bersumber dari malaikat Berarti kasih sayang Dan permohonan rahmat Pada Allah Ini maknanya Pendapat ini Yang dikenal di kalangan Mayoritas ulama Generasi akhir Jadi Kalau dari Allah Berarti rahmat Kasih sayang dari Allah Kepada Nabi Tapi kalau dari malaikat Artinya Permohonan rahmat Dari malaikat Kepada Allah Agar Allah Merahmati Nabinya Ini pendapat pertama Bahwa rahmat Allah Apa Salawat Allah Adalah Rahmatnya Sekarang yang kedua Yang disebut dengan Salawat Allah Innallahu malaikat Tahu Adalah magfirahnya Ampunannya Ini berdasarkan Riwayat yang juga Lemah Sanatnya sangat daif Seperti yang sebelumnya Ismail berkata Telah bercerita pada kami Muhammad bin Abu Bakar Bercerita pada kami Muhammad bin Sawak Dari Juwaibir Nah ini Juwaibir ini Yang sangat lemah Dari Dohaq Tentang firman Allah Firmannya adalah Huwa alladzi Yusolli alaikum Dalam surat al-Hazab Dialah yang bersalawat Kepada kamu Ia berkata Salawat Allah Adalah Ampunannya Katanya Dan salawat malaikat Berarti doa Ini pendapat yang kedua Jadi ada dua pendapat Salawat dari Allah Artinya rahmat Yang kedua Salawat dari Allah Artinya Maghfirah Atau doa Oleh Ibn Qaim Katanya Keduanya lemah Yang mengatakan Salawat dari Allah Itu adalah rahmat Juga lemah Yang mengatakan Salawat dari Allah Adalah maghfirah Juga lemah Kenapa? Nah ini ada dalilnya Allah membedakan Antara salawatnya Dan rahmatnya Coba kita perhatikan Di dalam Al-Quran Di surah Al-Baqarah Ayat 155 156 Dan 157 Ya saya bacakan Ayatnya A'udzubillahiminehssyaitanirrajim Ayat 155 Dan sungguh akan kami berikan Cobaan kepadamu Dengan sedikit ketakutan Kelaparan 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 Kekurangan harta Jiwa dan buah-buahan Dan berikanlah berita gembira Kepada orang-orang yang sabar Ayat selanjutnya 156 Orang-orang sabarnya yang mana Yaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah Mereka mengucapkan Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un Nah yang menjadi tekanan Ibn Qayyim Di ayat 157 Orang-orang sabar yang mengucapkan Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un itu Kata Allah Akan mendapatkan Salawat Dan rahmat Nah disini Disini titik Dalilnya Ibn Qayyim Ula'ika alaihim salawatum mirabbihim warahmat Disini Allah membedakan Salawat dengan rahmat Kok Para ulama mengatakan Salawat adalah rahmat Padahal disini Allah membedakan Ula'ika alaihim salawatum mirabbihim warahmat Mereka itulah orang-orang yang mendapatkan salawat Disini dalam terjemahan kementerian agama Keberkahan Yang sempurna Salawat itu keberkahan yang sempurna Versi kementerian agama Dan rahmat dari Tuhan mereka Rahmat dari Tuhan mereka Salawat dan rahmat dibedakan Jadi Ini menjadi dalilnya Ibn Qayyim Dan mereka itulah orang-orang yang mendapatkan petunjuk Wa'ula'ika humul muhtadun Ada salawat Ada rahmat Ada Hidayah Ini kata Ibn Qayyim Al-Jawzi Disini Allah menyebutkan rahmat Setelah salawat Dengan huruf altof Atau kata sambung Sehingga Menuntut adanya perbedaan Di antara salawat dengan rahmat Ini makna Asal huruf altof Ya ini adanya perbedaan Arti antara dua kata Yang dihubungkan dengan huruf altof Wa'ul Ya adanya wa'ul disitu Salawat Salawat Mirabbim Wa Rahmat Kalau ada wa'ul altof disini Menunjukkan Kata sebelumnya Sebelum wa'ul altof Penghubung Dengan Kata setelah wa'ul Berarti berbeda Enggak sama Kata Ibn Qayyim Al-Jawzi Ada pun ucapan mereka Ucapan yang mana Aku menemui Ucapannya Ternyata Bohong dan dusta Merupakan ucapan yang keluar Dari kaedah umum dan langkah Ini soal Penjelasan Antara Kata sebelum wa'ul Dan setelah wa'ul Saya kira Saya tidak usah terlalu masuk ke situ Terlalu jauh Tapi yang jelas Ibn Qayyim mengatakan Salawat Tidak harus Rahmat Artinya Ya Walaupun Tidak salah Karena buah Daripada salawat Adalah Rahmat Buah dari salawat Adalah Maghfirah Itu sebetulnya Jadi kalau ada Mengatakan Bahwa salawat Itu artinya Rahmat Hanyalah salah satu Dari Buah salawat Jelas ya Salah satu Dari buah salawat Adalah Rahmat Itu katanya Saya ambil dalil kedua Kata Ibn Qayyim Salawat Allah Khusus diperuntukkan Bagi para Nabi Rasul Dan hambanya Yang beriman Sedangkan rahmatnya Meliputi segala sesuatu Nah Jadi Lebih dalam lagi Ini perbedaan Salawat Allah Itu khusus diperuntukkan Nabi Rasul Dan orang Beriman Tidak sama dengan Rahmat Karena kalau Rahmat Ar-Rahman Dan Ar-Rahim Allah Itu berlaku Untuk semuanya Rahmanud dunya Wal akhirat Orang kafir Juga bisa dapat Rahmat Allah Maka tidak benar Kalau salawat Hanya difokuskan Artinya rahmat Saja Salawat Allah Artinya rahmat Itu hanya berlaku Pada Orang Pada Nabi Rasul Dan orang-orang Beriman Saja Sementara Rahmat Allah Itu sifatnya Umum Maka Tidak bisa Diartikan Salawat Adalah Rahmat Saja Yang benar Adalah Rahmat Hanya salah satu Buah Daripada Salawat Sampai disini Sekarang Saya Ingin ingatkan Lagi Bahwa Kalau kita Sudah menjadi Yang terpilih Mendapatkan Salawat Dari Allah Berbahagialah Caranya Gimana Ya kita Hanya dulu Harus sering Bersalawat Kalau kita Hanya malas Bersalawat Ya Allah Tidak akan Memberikan Salawat Itu Yang kedua Saya sudah Jelaskan kemarin Kepentingan Kepentingan Salawat Beruntunglah Orang-orang Yang sering Bersalat Kepada Nabi Dan keluarga Nabi Karena Al-jazah Min jinsil Amal Karena kita Sering memuliakan Nabi Maka kita Dimuliakan oleh Nabi Karena kita Sering memuliakan Keluarga Nabi Maka kita Juga akan Keluarga Kita juga akan Mendapatkan efek Kemuliaannya Nah terkait Ini semua Mari kita Bersalawat dulu Kepada Nabi Allahumma Salli Ala Muhammad Wa Ala Ali Muhammad Yang lupa Salawat 10 kali Atau 100 kali Sambil mendengarkan Ini Bersalawat Kepada Nabi Sallallahu Sallam Supaya Ilmunya berkah Dan mendapatkan Rahmat Allah Subhanahu Wa Ta'ala Jadi Orang-orang Yang sering bersalawat Itu Insya Allah Rezekinya Lancar Keputusannya Benar Dalam Mengambil Keputusan Pilihan-pilihannya Cenderung Tepat Allahumma Salli Ala Muhammad Wa Ala Ali Muhammad Makanya Selain membaca Bismillah Sebelum melakukan Hal yang baik Jadi Kalau ingin Mendapatkan Hal-hal Hebat Dari Allah Yang bersalawat Kepada Nabi Sallallahu Ala Sallam